Intro Produsen tahu di Kabupaten Tangerang, Banten hingga Selasa Siang masih melakukan mogok produksi. Asi mogok rencananya dilakukan hingga Rabu ini. Stop produksi produsen tahu sejabotetabek ini dilakukan untuk memprotes tingginya harga kedelai. Saat ini harga kedelai mencapai 14.500 rupiah dari sebelumnya 11.500 rupiah. Sebelumnya upaya produsen memperkecil ukuran tahu tetap berujung kerugian. Bukannya terjual, penjualan terus menurun dan mendapat banyak protes dari konsumen. Lebih sangat-sangat tinggi, masalahnya apa? Kita dari kedelai aja udah 14.500 per kilo. Belum, dari kayu juga, kunyit, garam, bayar upah juga. Ya, seperti itu lah. Sementara harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Mojokerto, Jawa Timur sepekan terakhir juga terus melonjat. Di pasar Tanjung Anyar, Mojokerto, Selasa Sore, harga daging ayam dijual 30.000 rupiah per kilogram. Naik 1.000 rupiah dari sebelumnya 29.000 rupiah per kilogram. Sementara ayam merah kini menjadi 50.000 rupiah per ekor dari sebelumnya 45.000 rupiah per ekor. Selain daging ayam, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas telur. Harga telur kini mencapai 31 hingga 32.000 rupiah per kilogram, dari sebelumnya 29.000 rupiah per kilo. Kenaikan juga terjadi pada harga cabai di Pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Harga cabai merah keriting mencapai 50.000 rupiah, naik dua kali lipat dari sebelumnya 25.000 rupiah per kilogram. Kenaikan serupa terjadi pada harga cabai rawit hijau, dari 25.000 rupiah menjadi 50.000 rupiah per kilogramnya. Pada komoditas tomat, harga naik 18.000 rupiah per kilogram, kini menjadi 20.000 rupiah per kilogram. Kenaikan harga dikeluhkan para pedagang yang mengaku penjualan mereka kini jauh menurun. Selain pedagang, kenaikan harga juga turut dikeluhkan para konsumen yang berbelanja kebutuhan sehari-hari.